Sebilah pedang mustika, Hoan Kiam Kie Ceng, bagian 5. Sosok tengah mencari Hian Kie. Ia tidak ketahui pemuda itu justru berada di dalam kamar tulisnya, lagi tidur nyenyak. Di tengah gunung nampak si putri malam naik dengan perlahan-lahan. Di dalam rimba, kecuali suara tindakan kakinya, cuma ada suara daun-daun yang rontok. Adalah suara daun yang rontok itu mengganggu sekali hati yang risau. Masih sosok berjalan di dalam rimba. Ia bergidi kalau dari jauh-jauh ia mendengar geruman harimau atau pekitnya kera yang memecah kesunyian seng hutan suara mana terbawa angin malam. Ia tidak takut, ia hanyalah isang, hatinya tak tenang karena urusan ayahnya. Mimpi pun tidak dia, bahwa ayahnya telah melakukan itu macam kedosaan, dosa yang tak berampun. Toh dia tetap ada ayahnya. Ayahnya itu telah menutur segala apa kepadanya. Ia melihatnya matu yang penuh dengan sinar kesengsaraan hati, itu suara yang menggetar. Itulah kelakuannya seorang berdosa yang hendak melepaskan napasnya yang penghabisan. Maka, kuatkah hatinya menegur ayahnya itu? Maka ingatlah ia kepada Tan Hian Kie, Hian Kie yang ia harap-harap sangat. Cuma dengan berada di samping Hian Kie, orang yang ia paling percaya dan buat andalan, baharu takutnya itu dapat dikurangi sedikit. Mendadak di dalam rimba itu terdengar suara orang berlari-lari, seperti saling mengubar. Adakah itu tindakannya Hian Kie? Kalau benar, dia bersama siapakah? Tindakan kaki itu lantas datang semakin dekat. Lalu terdengar panggilan berulang-ulang, N-C-O-N-Lan, N-C-O-N-Lan. Suara panggilan itu menggetar, tanda dari hati yang goncang. Suara itu mirip dengan suara ayahnya ketika di dalam guha ayahnya memanggil-manggil padanya. Ia mengenali, orang itu bukannya Tan Hian Kie hanya siang keantiannya. Soso berlompat naik ke atas sebuah pohon, matanya memandang ke arah di mana suara berlari-lari itu terdengar. Di sana nampak seorang wanita dengan rambut riap-riapan, lagi lari keras sekali, dan dia berlari terus walaupun ada teriakannya siang keantiannya, teriakan siapa sampai parau. Tidak mau dia menghentikan tindakannya. Ah, dialah si O-N-Lan pikir Soso, kenapa dia menjadi begini? Apakah dia telah mengetahuinya urusan engkohian kie dengan aku? Dalam masa trajuk seng cinta, perasaan seorang Nona paling gampang tersinggung, paling gampang ia ingat dan menyangkanya ke dalam halnya Nona yang lain. Tiba-tiba Soso menjadi berkasihan terhadap O-N-Lan. Ia memang senangi siapapun asal yang menyukai Hian Kie, asal yang baik dengan Hian Kie-nya itu, tidak peduli orang yang hendak merampasnya Hian Kie dari tangannya. Dengan lantas Soso menguntit dua orang itu. Untuk ini ia dapat bertindak dengan leluasa sekali. Dalam hal ilmu lari enteng, ia menang jauh daripada O-N-Lan dan Tianya. Jangan kata di saat itu selagi dua orang itu tak tenang hatinya, sekalipun di saat-saat biasa, tidak nanti mereka mendapat ketahui. Tianya baru saja pulih tenaganya, sekian lama ia telah mengejar, masih tidak dapat ia menyandaksi Nona. Hatinya menjadi panas. N-Cie O-N-Lan ia memanggil dengan tajam. Kau mau hidup atau mati, aku tetap mau ada bersama kau. Apakah benar di dalam hatimu cuma ada satu Tan Hian Kie? Sampai di situ, O-N-Lan menghentikan larinya. Ia tertawa dingin sambil menoleh. Inginkah kau mati bersama aku? Ia menanya. Sudah sekian banyak tahun, apakah kau masih belum tahu hatiku balik? Tanya si anak muda. O-N-Lan berkata pula dengan dingin, nampaknya kau sangat suka mendengar Tan Hian Kie. Hian Kie menguatirkan tidak ada orang yang menginginkan aku, maka dia menghendaki kau menjadi seperti bayanganku mengikuti aku. Hektometer. Kecewa kau menjadi seorang laki-laki. Eh apakah yang kau katakan itu Tianya tanya? Tan Hian Kie menghendaki aku mencari kau, itukah karena maksud yang baik? O-N-Lan mengasih lihat wajah yang padam, diterangnya sinar rembulan, nampak kulit mukanya yang pucat, yang membuatnya dingin hati siapa yang memandangnya. Menampak paras itu, Tianya melengak. Jarak di antara mereka cuma satu tindak. Tianya sudah mementang kedua tangannya akan tetapi ia tidak berani menghampirkan, untuk merangkul. Maksud baik kata O-N-Lan dingin. Kalau begitu, aku bersyukur tak habisnya. Baiklah, siang keantian ya. Benar-benarkah kau hendak hidup dan mati bersama denganku? Kau titahkan saja, sahutian ya. Kedalam air, kedalam api, aku nanti terjun. Seratus kali juga, aku tidak nanti tampik. Bagus kata si Nona, tetap dingin. Nah, pergilah kau bunuh Tan Hian Kie. Habis itu kau kembali kemari, nanti kita sama-sama terjun ke dalam jurang ini. Tianya kaget hingga ia berjingkrak. Enciye O-N-Lan dia bereru. Kau, kau, kau bedankah? Cinta dan penasaran umpama kata hanya terpisah sehelai kertas. O-N-Lan sangat menyinta tetapi juga ia sangat penasaran, pula ia sangat gusar, maka juga ia ingin mati bersama. Susung mengerti perasaannya itu, tidak demikian dengan siang keantiannya, maka pemuda ini kaget tak terkira. Melihat orang berdiam, O-N-Lan berkata pula, dingin, nah, baiklah, pergi kau kawani teman baikmu itu, jangan kau melibat pula aku kata-kata ini ditutup di barengi gerakan tangannya, menotok ke arah pemuda di depannya. Siang koan Tianya tidak menyangka apa-apa, ia kena tertotok dengan jitu, maka seketika itu juga dia roboh terguling. Melihat itu si nona tertawa terbahak, nyaring sekali, terus dia lari sebagai angin puyuh ke dalam rimba yang lebat. Syukur Tianya tidak terlukakan hebat, begitu lekas ia dapat mengempos semangatnya, tenaganya pulih, ia bangun berdiri sesudah ia menggerak-geraki kaki dan tangannya, yang tidak kurang suatu apa. Tapi rimba lebat sekali, si nona pun pergi dengan berlari-lari keras, kemana dia dapat dicari? Ketika itu di langit terlihat melayangnya mega hitam, Seng Putri malam kena teraling karenanya, dari itu rimba menjadi gelap dan seram. Dengan begitu juga, hati Tianya menjadi pepat sekali. Dialah seorang muda yang hatinya bebas, inilah untuk pertama kali ia mendapat pukulan yang hebat itu. Ia menjadi seperti kalap. Enciyeo Enlan Enciyeo Enlan ia berteriak-teriak pula di dalam rimba itu, berteriak sekeras-kerasnya. Hai, kau kah yang menyebut nama nona siau sekonyong-konyong datang teguran yang tak diharap-harap. Justeru itu gumpalan mega tadi melayang terus, melewati rembulan, cahayanya si putri malam nampak pula, Maka di situ, di hadapannya, Tianya melihat empat orang dengan pakaian mereka serba hitam. Dengan lantas mereka itu mengambil sikap mengurung. Orang yang berdiri di kiri ada seorang tua dengan tubuh keit dan dampak, romanya bengis mirip malaikat Hyantan Kong. Dia maju sambil berjingkrak, matanya mendelik. Agaknya dia hendak menelan bulat-bulat pemuda si siang kean ini. Kau siapa menanya Tianya dengan menyongkol? Aku memanggil ngeo en lanku, ada sangkut pautnya apakah dengan kamu? Orang keit dampak itu maju satu tindak mendekati, matanya menatap tajam. Hektometer terdengar suaranya yang dingin seram. Kau toh siang kean Tianya ia menanya. Habis kenapa? Kau toh ahli waris yang baru diangkat dari Butongpei. Tianya heran. Tentang keangkatannya menjadi Chiang Bun Jin, ahli waris yang akan memegang tampuk pimpinan partainya, masih belum resmi, dan yang mengetahuinya pun cuma beberapa tertua partainya, maka heran, kenapa orang tua ini telah mendapat tahu juga? Bukankah dia ini orang luar? Berbareng dengan itu, ia muak untuk kelakuan orang. Habis bagaimana ia menanya? Belum berhenti suaranya pemuda ini, atau sebelah tangan si orang tua sudah melayang ke arah kupingnya. Inilah serangan yang tidak diduga-duga. Syukur ia bermata jeli dan gesip, dengan berkelit ia meluputkan kupingnya sebagai sasaran. Cuma karena serangan itu sangat dasyat sambaran anginnya menyebabkan ia merasa sedikit sakit pada kulit pipinya. Karena, ia menjadi naik darahnya. Oh, bangsa tua ia mendamprat. Apakah kau kira aku dapat dibuat permainan? Kata-kata ini dibarengi Tianya oleh serangannya Kuahou Teng San, atau menunggang harimau mendaki gunung, semacam tipu silap dari Tiang Kun atau Kuntau Panjang. Si orang tua menangkis, terus dia berlenggak dan berkata sambil tertawa lebar, mengandali jumlah yang banyak untuk menghina orang, itulah perbuatan biasa dari kamu Partai Butong San. Buatokit tidak mempunyai anak atau cucu, maka itu pembalasan atas dirinya harus ditimpahkan kepada dirimu. Sekarang kau berlakulah jinak kau berlutut dan mengangguk-angguk tiga kali kepada kami lalu kau turut segala titahku. Tianya tidak pandai mengadu omong, ia tidak menggubris perkataan orang, ia hanya melanjuti penyerangan beruntun hingga tiga kali. Dengan itu ia mengumbar hawa amarahnya. Mau atau tidak, si orang tua muka hitam itu menjadi terdesak, hingga dia mundur tiga tindak. Menyaksikan itu, si orang berpakaian hitam yang di sebelah barat berseru, To'ako, buat apa bicara saja tidak keruan dengan dia? Benar menimbrung si orang berpakaian hitam di sebelah utara. To'ako, kamu berdua saudara baiklah menghajar habis padanya. Apa yang kita kehendaki, mustahil tak akan didapatkan. Kamu benar tertawa si orang tua keit dampak itu. Adikku, mari. Eh, bocah kau tidak tahu diri, maka di lain tahun hari ini adalah hari ulang mampusmu. Atas suara itu, dari sebelah kanan, seorang tua lain, yang keit dampak juga, sudah lantas menyauti seraya dia mengajukan diri, dari itu, Tianya lantas dikepung berdua di kiri dan kanan. Dua yang lain, kawannya dua penyerang itu, lalu memasang mata. Sekarang siang keantiannya baru dapat melihat tegas dua musuh itu. Mereka beroman sama-sama keit dampak, berimbang juga usianya, apa yang beda, yang tegas sekali, ialah yang satu bermuka merah, yang lain hitam, yang satu bertangan hitam seperti tinta, yang lain merah seperti sepuan cuse, dan setiap kali tangan itu menyambar, anginnya menyiarkan bau bacin. Tianya terkejut, dia lantas berseru, Hai, dua bangsat tua bangka, apakah kamu kau hun siang sat? Pemuda ini menduga tepat. Memang dua orang tua itu ialah kau hun siang sat, dua malaikat jahat tukang membetot arwah. Mereka lah dua saudara kembar, yang hitam mukanya si kakak, bernama Tai Eng, pelajarannya ialah tiat se-e-ciang, tangan pasir besi dan yang bermuka merah seng adik, namanya Taek Pa, kepandainya yaitu cek se-e-ciang, tangan pasir merah. Tangan mereka itu beracun, siapa kena terhajar, akan keracunan, dalam tempo 12 jam setelah racunnya bekerja, bina salah si kurban. Karena itu, mereka diberikan itu julukan yang menakuti. Untuk golongan hitam di Provinsi Soatang, nama mereka sangat tersohor. Si orang tua muka hitam tertawa berkakakan mendengar pertanyaannya pemuda itu. Kau telah mengetahui namanya kau hun siang sat, bocah katanya mengejek. Kenapa kau tidak hendak lantas berlutut dan mengangguk-angguk tiga kali kepada kami? Si muka merah sebaliknya mementak, kau masih hendak melawan? Hektometer. Hektometer. Benar-benarkah kau tidak menghendaki lagi jiwamu? Piannya seorang bertabiat keras, dia lebih gampang dilagui dengan sikap lunak daripada diperlakukan kasar, demikian, sikapnya dua saudara shi tai itu cuma membangkitkan kemendung kolannya, hingga ia tidak memperdulikannya mereka itu lihai dan kenamaan. Baru orang-orang semacam kamu dengan dua pasangan kuku anjing kamu katanya turut mengejek, tidak nanti kamu dapat membetot arwah orang atau merampas arwah manusia. Kata-kata ini dibarengi dengan serangan berbareng dengan tipu silat membengkok kibusur memanah burung Raja Wali, tangan kiri menyerang tai eng, tangan kanan menghajar tai pa. Maka repotlah dua saudara itu. Pertempuran segera berlangsung terus, dengan cepat berjalan hingga belasan jurus. Sebab dua-dua pihak bersikap bengis. Dua saudara tai penasaran dan hendak lekas menyudahi, dan Tianya hendak memelah diri dan melampiaskan kemendung kolannya. Selama itu, kedua malaikat jahat itu kewalahan juga. Hektometer. Hektometer tai yang kemudian mengasih dengar suaranya yang dingin. Adik, bocah ini tidak tahu mampus tidak tahu hidup, mari kita kepung dia supaya kita menjekuk kura-kura di dalam keranjang. Perkataan ini dibuktikan dengan penyerangan, yang diturut tai pa, dari itu mereka menyerang dengan serentak. Dengan cepat mereka merangsek, mendesak membuatnya gelanggang menjadi ciut. Dengan lantas Tianya terancam bahaya. Dengan dua-dua musuh bertangan beracun, ia sebenarnya kalah angin. Untuknya, penyerangan dapat dilakukan setiap ada lowongan, tetapi sekarang, lowongan itu seperti telah ditutup. Iyalah yang lagi diserbu. Desakan caeng dan caepa berlangsung terus, mereka maju dengan perlahan, kalangan terus menjadi semakin ringkas. Tianya melihat itu, ia mengerti ancaman bahaya itu untuknya, maka ketika kalangan tinggal kira delapan kaki, mendadak ia berseru nyaring, tangannya digeraki, dari tangan terbuka menjadi kepalan, dengan itu ia menyerang bagaikan kapak membelah gunung atau martil memecah batu. Ia telah menggunai dua-dua Kim Kong Chiang, atau tangan Kim Kong, serta Lohan Kun, atau kepalan Aryat, guna menggempur kedua musuh tangguh itu. Ia pun, telah mengerahkan semua tenaga sesuai yang diminta dua rupa ilmu silat itu. Itulah ilmu warisannya Bowet Siok, yang mahir dua-dua ilmu luar dan ilmu dalam yang telah menciptakan pukulan menukar tangan terbuka dengan kepalan. Dua saudara tai itu segera juga berteriak-teriak, celaka bocah ini nekat sembari berteriak, mereka mengundurkan diri, mereka mengambil sikap membelah diri. Rupanya mereka cerdik, tidak mau mereka keras melawan keras. Memang benar Tianya telah berlaku nekat. Kalau ia terhajar tayeng atau taekpa, celakalah ia. Sebaliknya kalau mereka itu terkena kepalanya, mereka pun bakal dapat susah, mereka bisa mati seketika atau entengnya terluka parah. Kalau Huns yang saat ada orang-orang kenamaan, sungkan mereka roboh di tangan seorang muda, sedang mereka pun telah merasa pasti bahwa merekalah yang bakal merebut kemenangan. Siang koan Tianya tidak hendak mensiasiakan ketikanya yang baik. Satu kali ia sudah lolos dari kurungan, tidak ingin ia nanti kena terkepung pula. Ia menyerang terus bertubi-tubi, dengan pelbagai pukulannya, yang semuanya jurus-jurus dari Kim Kong Chiu dan Lohan Kun itu, antaranya membentur roboh tihang, menginjak-injak gunung Holaosan, dan Loh Chia mengaduk laut, setiap serangan itu bertambah kehebatannya. Di akhirnya, sambil berlompat menubruk, dia menghajar dengan tipu silatnya burung Garuda menyerang di udara kepada taepa, yang diarah batok kepalanya. Orang Shi Tai Si Adik itu menjadi kaget sekali. Untuk menyelamatkan dirinya, ia menjatuhkan tubuh ke tanah, terus ia bergulingan beberapa kali. Dengan begitu merdekalah Tianya dari kurungan yang telah terpecahkan itu. Akan tetapi ia bebas bukan untuk dapat bernapas. Segera ia diserang pula, kali ini oleh si orang berbaju hitam yang tadi berjaga-jaga di sebelah timur. Bocah yang baik, kau hendak kabur demikian dia itu membentak dengan ejekannya. Jangan harap. Di sini masih ada aku Tong Chiu Siang San Liyong. Dandam maju dengan kau Kin Hong Liyong Pian, cambuk yang dinamakan cambuk naga, yang banyak durinya, yang panjangnya setombak lebih, maka di waktu digeraki, ujung cambuk itu mendengarkan suara angin keras. Karena panjangnya itu, kalau dipakai mencambuk memutar, kalangannya jadi luas beberapa tombak. Siapa kena terhajar, jangan kata langsung oleh cambuknya, kelanggar durinya saja, sudah celaka. Maka beratlah Tianya, yang bertangan kosong itu. Begitu diserang ia menjejak tanah, untuk berlompat tinggi, akan mengasih lewat cambuk itu. Setelah jumpalitan, ia turun di sebelah belakangnya sekira tiga tombak jauhnya. Ia baru menaruh kaki, belum lagi tetap kuda-kudanya, maka musuh yang berjaga-jaga di sebelah barat, juga berlompat maju menikam padanya dengan pedang di tangannya, sasarannya ialah punggung orang. Dia merasa pasti yang dia bakal berhasil, sambil menikam itu dia tertawa terbahak-bahak lalu berseru, kau hendak lari, bocah cilik, hektometer, di sini ada aku Kong Yaliang. Siang San Liong dan Kong Yaliang ini juga ada orang-orang jahat kenamaan dari golongan hitam, bahkan mereka lebih tersohor daripada kau hun siang sat. Maka mendengar nama mereka, Tianya menjadi terlebih kaget lagi. Murid Butong Pei ini kenal baik aturan dari partainya, apapula sekarang ia telah dipilih sebagai Chiang Bun Jin. Adalah aturan itu yang melarang orang Butong Pei menjadi penjahat, bahkan tak boleh juga menjadi piausu, tukang melindungi angkutan uang atau barang berharga. Karena ini, meski pihak Butong tidak bersahabat sama kaum golongan hitam, mereka juga tidak bermusuhan. Lebih-lebih Tianya ini, yang baru mulai muncul dalam dunia Kangou. Kenapa sekarang ia dihadapkan musuh-musuh yang kesohor ini, malah jiwanya seakan-akan hendak dirampas mereka itu? Tidak sempat Tianya berpikir. Heran tinggal heran, ia lagi terancam bahaya. Maka ia mesti bekerja, untuk melindungi dirinya. Xiang San Leong dan Kong Yaliang sudah lantas merangsek, yang satu dengan cambuk panjang, yang lain dengan pedang pendek. Hanya aneh mereka ini, selagi mendesak, mereka agaknya tidak mau menurunkan tangan jahat, meskipun si anak muda terpaksa mundur, mereka tidak lantas melukai, hanya orang dipaksa kembali ke kalangan di mana tadi dia dikurung dua saudara tai, hingga kembali dia terkurung pula kau hun siang sat. Caranya siang san Leong dan Kong Yaliang ini adalah caranya kaum bolongan hitam menolong kawan mereka mendapatkan muka. Tai Eng lantas tertawa lebar. Terima kasih, saudara-saudara ia mengucap. Tai Pa sebaliknya gusar dan ingin melampiaskan itu, tanpa berkata-kata, ia menyerang hebat, tangannya kelihatan merah, bau bacinnya terbawa anginnya. Ia menyerang kedadanya si anak muda. Siang koantiannya repot atas desakan musuh, sedang begitu, kepalanya dirasakan pusing akibat bau baci itu, maka atas serangan dasyat itu, ia merasa tak berdaya untuk menghindarkan diri lagi. Di detik yang sangat berbahaya itu, kuping anak muda ini mendengar suara nyaring tetapi. Halus, Paman Tai, berlakulah murah hati. Dan untuk keheranan Tianya, dialah siang Wien Lan. Tai Pa melengat, ia menarik pulang serangannya itu. Otot dijidatnya pada timbul dan terlihat matang biru. Tianya pun melengat. Ia sebetulnya hendak memanggil si Nona, akan tetapi belum lagi ia membuka mulutnya, jalan darah siau huyiat dirusuknya telah kena ditotok, maka tidak tempo lagi, robohlah tubuhnya. Sebab ia telah diserang Kong Yaliang, yang menimpuk dengan sebutir batu pada jalan darahnya itu. Walaupun tubuhnya tidak dapat bergerak, Tianya tapinya bisa melihat dengan kedua matanya. Ia mendapatkan dua saudara Tai dan siang San Liyong dan Kong Yaliang itu berdiri dalam dua baris, terhadap siau Wien Lan mereka bersikap menghormat. Kemudian terdengarlah suaranya Tai Eng itu, dengan titahnya Lo Otocu, Nona diminta pulang. Aku tidak mau pulang menjawab Wien Lan. Lo Otocu kangen sekali terhadap Nona, berkata pula Tai Eng. Sekarang ini Lo Otocu sudah memilih hari yang baik untuk ia mencuci tangan guna membungkus pedangnya dan menutup pintunya. Maka itu diminta Nona suka pulang untuk mewakilkan menjadi penggantinya. Aku tidak mengharapkan itu kata si Nona pula, singkat. Matanya Kong Yaliang memain. Ia maju satu tindak. Nona siau, ia berkata, ayahmu sudah berusia lanjut, ia tidak mempunyai anak laki-laki kecuali kau satu anak perempuan, maka juga usahanya ini, yang ia bangunkan dengan susah payah, adalah bagianmu. Mungkin kau tidak mengharapi warisan itu akan tetapi kau toh tentu ingat ayahmu itu. O En Lan berdiam. Ayahmu telah membilang, Nona, berkata Siang San Leong, yang turut bicara, asal Nona pulang, semuamu wa ayahmu akan mendengar katamu. Urusan dengan keluarga Kim itu ayahmu tidak akan menyebutnya pula. Tianya dapat mendengar semua pembicaraan itu, ia tertegun. Ia heran mendapatkan keempat jago soal tang itu demikian menghormati O En Lan, tetapi keheranan itu lantas merupakan kesadaran setelah mendengar katanya Tianyeng bahwa orang tua Si Nona hendak mencuci tangan, menutup pedang dan pintunya. Teranglah rupanya ayah O En Lan ini ada pemimpin kau merimba hijau, katanya di dalam hati. Tiga tahun sudah ia berkenalan dan bergaul sama Siang O En Lan, belum pernah ia menanyakan asal usul Si Nona. Memang pernah Nona itu menyebutkan dia dari keluarga yang mengerti ilmu silat, kata Nona itu, kalau seorang pria boleh merantau mencari kepandaian, kenapa seorang wanita tidak sikap ini ia hargakan. Ia merasa angan-angan Si Nona mirip dengan angan-angannya sendiri. Karena ini, senang ia mengikat janji sendiri untuk menyintai Si Nona, agar di belakang hari Nona itu menjadi istrinya. Ia menganggapnya Si Nona ialah seorang Nona gagah perkasa dan mulia, tidak tahunya, sekarang ternyata di alah puterinya seorang bandit. Tapi Tianya masih berpikir terus. Apakah artinya puteri bandit? Dapatkah ia memandang hina kepada Nona itu? Ia menjadi berduka sendirinya. Ia hargakan Nona itu, ia berlaku jujur terhadapnya, siapa tahu Si Nona justru mengelabdominya, Si Nona menyimpan rahasia dirinya, ia dipandang sebagai orang luar. Kenapa Si Nona meninggalkan rumahnya? Adakah sebabnya itu? Apakah sebab itu? Bukankah Si Nona romannya masbul? Dan ia sendiri, mengenai kedatangannya ke rumah emu yang, untuk meminta kitab ilmu pedang, tidakkah ia pun telah mendusai Nona itu? Kecuali dalam urusan ini, apakah Si Nona masih menyembunyikan lainnya lagi? Nona Oe En Lan seperti memikirkan sesuatu, ia berdiri menjublak, matanya mengawasi pemuda di depannya. Hati Tianya goncang keras. Kenapa kamu menangkap dia si Nona tanya? Tai Eng menjura. Harap Nona ketahui, bocah ini bernama siang keantiannya, ia menyahuti, menerangkan, dialah ciang bunjin yang baru dari Butong Pei. Aku tahu kata si Nona singkat. Memang, berkata pula Tai Eng. Kalau Looto Chu bukannya telah mendengar selentingan dan khawatir Nona nanti kena terperdayakan, tidak nanti dia menjadi demikian gelisah dan menitahkan aku menyusul Nona. Sembari mengatakan begitu, Aeng bersenyum menyeringai. Ya dia ciang bunjin dari Butong Pei. Habis bagaimana Oe En Lan tanya? Ia tidak menggubris sikap orang. Ayahmu telah malang melintang di selatan dan utara sungai besar, seumurnya belum pernah ada orang yang berani memusuhkan dia, menjawab tai Eng, hanya satu kali saja, di luar tahunya, dia roboh di tangannya satu bangsat tua. Dia menganggap itulah suatu hinaan besar untuknya. Bangsat tua itu ialah Bo Tok Tet, ciang bunjin generasi kedua dari Butong Pei. Tentang itu ayah pernah menutur padaku, kata pula Oe En Lan. Habis ada apa hubungannya itu dengan dia ini? Mendengar itu barulah Tianya sadar. Pantas ketika pertama kali mendengar ia adalah ciang bunjin, ahli waris, dari Butong Pei, Nona itu terperanjat. Tai Eng mengasih dengar suara hektometer beberapa kali. Kenapa tidak ada hubungannya sahutnya? Dialah cucu murid Bo Tok Tet. Dialah ahli waris Butong Pei. Peristiwa telah berselang 30 tahun, berkata si Nona, ketika itu dia ini masih belum terlahir. Aku bilang tidak ada hubungannya, tetap tidak ada hubungannya. Kalau Nona memilang hendak melepaskan dia, budakmu yang tua tidak berani menentangmu, berkata Tai Eng, hanya budakmu khawatir loo tocu sebaliknya memilang ada hubungannya, dan budakmu ditegur, maka kalau itu sampai terjadi, sungguh aku tidak sanggup menerimanya. Sepasang alisnya Oe Enlan berbangkit berdiri. Kau cuma tahu merdekakan dia ia bentak, aku sendiri yang nanti bicara sama ayahku. Inilah kata-kata si Nona yang diharapkan Tai Eng. Itu artinya ia telah lepas dari tanggung jawab. Memang ayah itu menitah mencari anaknya untuk diajak pulang sebab ia mendengar kabar si anak berhubungan erat dengan siang keantiannya. Tai to aku, berkata Kong Yaliang, karena Nona suka pulang bersama kita, baiklah kita lepaskan saja bocah ini. Cuma itu kita pedang harus kita minta pulang daripadanya. Oe Enlan heran. Kita pedang apakah itu? Ia tanya. Sementara itu Kong Yaliang, dengan satu totokan jari tangannya, telah membebaskan siang keantiannya. Enci Ye Oe Enlan, kau hendak pulang kemana? menanya si anak muda. Ia baru bertindak atau segera ia dihalangi oleh keempat orang. Dengan memandang Nona, kami beri ampun padamu. Kong Yaliang bilang, Apakah kau masih tidak hendak membayar pulang kitab ilmu pedang Tatmo Kiampo itu? Tatmo Kiampo apakah itu? Tianya balik menanya. Kau berlagak pilon saja, bocah kata Kong Yaliang, tertawa dingin. Tatmo Kiampo apa? Kau bilang. Kiampo yang 30 tahun lalu Boutokit ambil dengan tipu dayanya yang licik. Apakah itu bukannya Tatmo Kiampo? Habis apakah itu? Aku justru menghendaki kitab itu sahut Tianya. Habis apa yang mesti aku serahkan padamu? Kong Yaliang menatap. Mustahilkah Boutokit membawa kitab itu ke dalam peti matinya? Dia tanya, Kawahli waris Butong Pei, kalau kitab tidak ada di tanganmu, habis dimanakah adanya? Oe Enlan menjadi haran. Ia menyelak di depan Kong Yaliang. Kalau kitab pedang ada kitab miliknya Butong Pei, perlu apa kita menghendaki itu? Ia kata. Tidakkah itu jadi akan merusak nama baik ayahku? Kong Yaliang memperlihatkan gromen heran. Ah, Nona, katanya. Apakah ayahmu belum pernah memberi keterangan kepadamu? Kitab itu pada asalnya bukan kepunyaannya Boutokit. Mustahilkah kitab itu ada milik ayahku? Si Nona tanya. Ia pun heran. Belum pernah aku mendengar ayah menyebut-nyebut tentang kitab pedang itu. Sebenar-benarnya, berkata Taeng, Takmokyampo itu bukan kepunyaannya Boutokit. Bukan juga kepunyaan ayahmu. Hanya setelah sampai di waktu ini orang yang bersangkutan dengan kitab pedang ini telah menutup mata, maka kecuali ayahmu tak ada lain orang yang tepat untuk menjadi pemiliknya. Soso di atas tempat sembunyinya di atas pohon telah mendapat dengar semua pembicaraan itu, ia menjadi haran. Dulu hari ibuku telah membantu ayah mencuri kitab itu, katanya di dalam hati, karena perbuatannya itu, ibu menyesal seumur hidupnya. Pasti sekali ibu tidak mendustakan aku. Kenapa kitab itu bukan miliknya engkong luarku? Soso heran siang keantiannya terlebih heran pula. Memang Pit Lenghang telah memilangi bahwa kitab pedang itu bukan milik kakek gurunya, tetapi Pit Lenghang pernah memilang juga, kitab itu adalah milik seorang berilmu yang menyerahkannya kepada seorang gagah terkenal yang sama berkenamaannya sama kakek gurunya itu. Orang gagah itu ialah Tan Teng Hong. Maka kenapa sekarang ayahnya Nona Oen Lan pun bersangkutan dengan Tatmokyampo itu? Oen Lan tak kurang herannya. Aeng tertawa, ia berkata pula, kalau Nona kurang jelas, silahkan Nona pulang untuk menanyakannya kepada ayahmu. Eh bocah, kau telah mendapat pulang jiwamu, apakah kau masih tak rela mengeluarkan kitab itu? Kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada siang kuan Tianya. Tianya panas sekali hatinya. Kitab itu tidak ada hubungannya dengan aku. Ia berkata nyaring. Baiklah, aku beritahu kepada kamu. Tatmokyampo berada di tangannya Inbu Yang, jikalau kamu menghendakinya, pergi kamu ambil sendiri pada Inbu Yang itu, jangan kamu gerembengi aku. Sekarang ini aku hanya hendak bicara dengan tenang dengan Njieo En Lan. Siang San Leong, yang sejak tadi berdiam saja, memperlihatkan roman bengis. Inbu Yang katanya, di mana adanya di Adia ada di atas ini gunung Holan San Sahutianya, nyaring pula. Hektometer, kau menggunai nama Inbu Yang untuk menggertak kami kata Kong Yaliang, dingin. Aeng tapinya berpikir lain. Nona, adakah bocah ini bicara benar ya menanya Oe En Lan. Tentang kitab pedang itu aku tidak tahu sama sekali, menyahut si Nona, hanya mengenai siang keantian ya, belum pernah dia omong bohong dan inilah aku ketahui dengan baik. Kalau begitu, maafkan kami hendak geledah dulu padanya berkata Tyering. Alisnya si Nona berdiri. Aeng serunya bengis. Nona, kata orang Shittai itu, hormat. Tapi dengan dingin, ia menambahkan, maafkan yang budak tuamu berlaku kurang ajar. Bukannya budakmu tidak mau memberi muka kepada Nona, hanya kitab pedang itu adalah sangat penting, jikalau tidak sekarang aku menggeledah dia, akan lenyaplah ketikannya yang paling baik. Kalau nanti lo otocu menegur, siapakah yang berani bertanggung jawab? Geledahlah dia. Oe Nlan gusar hingga dia menjigil. Empat orang itu memang ada orang-orangnya ayahnya, akan tetapi toh benar, mereka pun masih terhitung pamannya sendiri. Bahwa Tyering menyebut dirinya budak tua, itu cuma tanda menghormat. Sebenarnya, ayahnya pun memandang tinggi kepada Tyering beramai itu. Kalau mereka ini tidak mentaati titah ayahnya, mana dapat? Mengarti ini, ia menjadi serba salah. Justeru itu Tyering sudah lantas berlompat ke depan Tianya. Bocah yang baik, angkat tangan ia membentak dengan titahnya. Siangkoan Tianya menjadi sangat gusar, benar ia telah angkat sebelah tangannya tetapi ia melayangkan itu sebagai satu serangan. Dia pun berseru, kenapa aku mesti mengijankan kamu menggeledah aku? Hampir saja Tyering kena dihajar. Dia menjadi gusar sekali. Hi, Bocah, kau berani berlaku kasar bentaknya. Kalau begitu, kau mesti dibekuk dulu. Habis berkata, Tyering menyerang. Perbuatannya itu ditelatai, Pak, saudaranya. Dengan berbarang mereka menggeraki tangan mereka, memperdengarkan suaranya ringi, alah bergeraknya dua helai rantai besi. Dua-dua rantai itu menuju ke arah lehernya Siangkoan Tianya, yang hendak dikalungkan. Kongyal yang di lain pihak menekan dengan pedangnya kepada punggung orang, sedang Siang Sanliong dengan cambuknya menyambar ke kedua kaki orang. Diserang berbareng secara demikian, biarpun ia sangat gagah, Siangkoan Tianya tidak berdaya. Di saat ia bakal kena disambar cambuk dan dikalungi rantai, mendadak saja terdengar seruan seorang wanita, tahan. Seruan itu datang dari tempat jauh, terdengarnya berulang-ulang. Suara itu halus tetapi berpengaruh, dapat mendatangkan rasa hormat orang. Aeng terkejut, sedang tiga kawannya melengak. Tapi, di dalam hati mereka, mereka berkata, tidak, tidak bisa jadi dia. Mana mungkinkah dia? Tengah mereka itu terbengong, mendadak terlihat suatu sinar berkelebat di depan mati mereka. Itulah sinar bagaikan biang lala menyambar turun dari langit. Menyusuli sinar itu muncullah seorang wanita dari usia pertengahan, yang tangannya mengibaskan sehelai pelangi merah, gerakannya sangat lincah. Dan belum lagi mereka itu tahu apa-apa, alat senjata mereka ialah cambuk, pedang pendek dan rantai besi, telah kena dilibat pelangi itu. Herannya siang keantiannya juga tak kalah dengan keempat lawannya itu. Suara wanita itu bukannya suara siyao enlan. Ia lantas mengangkat kepalanya, untuk memandangi. Atau segera ia mendengar suaranya wanita itu, benarlah apa yang dia bilang. Kitab ilmu pedang itu memang ada di tangannya Inbu Yang. Sejenak itu keempat jago rimbah hijau itu berdiri tegak bagaikan patung-patung, tidak berani mereka sekalipun berkelisik saja. Mereka seperti lagi menghadapi sesuatu yang sangat mempengaruhi, muka mereka pucat pias, tanda dari takut yang hebat. Agaknya mereka ketakutan seperti sedang menghadapi majikan mereka ya, cuan mereka. Sejenak kemudian, adalah taeng yang sadar paling dulu. Ia mengeluarkan suara yang tertahan. Mari katanya. Lalu dipimpin olehnya, tiga kawannya mengikuti ia bertekuk lutut di hadapan wanita itu. Toa syo cia, kau, kau, kata mereka, suaranya menggetar. Ini, ini. Tidak salah, inilah aku menyahut wanita itu, yang romannya cantik, sebelah tangannya dikibaskan. Apakah kamu tidak mempercayai kata-kataku? Hanya ini bagaimana sebenarnya menanya taeng, gugup. I. N. Dia membentak si wanita. Aku melarang kamu menyebutnya pula nama itu. Aku pun melarang kamu memilangi siapa juga bahwa kamu telah bertemu sama aku. Ieng berhampas saling mengawasi. Tidak ada satu di antaranya yang berani membuka mulut. Siang koantian ia menjadi heran sekali. Beruntun beberapa hari ia menemui hal-hal aneh, dan hari ini ialah yang teraneh. Siapakah nyonya ini pikirnya? Kenapa ini empat jago rimba hijau demikian takut dan begini menghormatinya? Dia ditakuti jauh melebih ditakutinya An-Cieo Enlan. Kenapa dia dipanggilnya Toa Sior Chia? Bukankah, dari suara mereka, empat jago ini seperti mengakuinya bahwa merekalah bujang atau budak-budak nyanyonya ini? Selagi Tianya terbenam dalam ragu-ragu itu, Siang Wo Enlan telah mendahului ia mengajukan pertanyaan. Si Nona ada terlebih heran lagi daripada pemuda ini. Dia telah memikirnya berulang-ulang, dia tetap mengingat yang dia belum pernah bertemu dengan nyonya ini. Heranlah dia, yang orang-orang ayahnya demikian mendengar katanya si nyonya. Maka dia maju satu tindak. Aku mohon menanya, apakah semu, nyonya, dan dengan ayahku bagaimana kau memanggilnya wanita itu bersenyum? Ia menggeraki tangannya mengasih tanda untuk taeng berempat berbangkit. Adakah Nona ini puterinya Siang Ko Aneng ia tanya mereka itu? Sama sekali ia tidak segera memberikan penyahutan kepada si Nona. Benar, menjawab taeng mengangguk. Siang Toyu menggantikan memegang pimpinan Tochu sudah 20 tahun. Nyonya itu tertawa, ia menoleh kepada Nona yang menanyanya. Kau menanya aku siapa? Nona kecil katanya manis. Pergi kau pulang, kau tanyakan ayahmu, lantas kau akan mengetahuinya. Hari ini ialah hari pertama yang kau bertemu denganku. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihadiahkan padamu. Maka itu aku melainkan dapat mengucapkan beberapa patah kata-kata. Manusia itu ada mempunyai saatnya berduka dan bersukaria, bercerai dan berkumpul, sebagaimana rembulan ada saatnya guram dan terang bercahaya, bundar dan sempuak. Itu artinya di dalam dunia ini tidak ada benda yang sempurna dan tanpa cacat. Maka itu andai kata kau mempunyai sesuatu yang tidak menyenangi atau mencocoki hatimu, jangan kasih pan itu di dalam hati sanubarimu. Mendengar itu, Oen Lan tercengang. Ia menampak sinar matah, tajam dari sinyonya seperti menyapu mukanya, bahwa hanya dalam saat sekelebatan itu, sinyonya seperti telah mengetahui rahasia hatinya. Ia merasakan, hanya dengan beberapa kata-katanya sinyonya itu, hatinya seperti dapat diredakan banyak. Di antara mereka itu, masih ada seorang lain yang tak kurang herannya. Dia inilah En So So. Mengawasi wanita itu, dia merasa hatinya tidak tenteram. Ah, dia mirip dengan ibuku, demikian sekilas pikirannya. Bukannya mirip dalam sifatnya, dalam wajahnya yang membenam kedukaan. Itu sinar matanya, sinar yang seperti menyembunyikan sesuatu. Mau atau tidak, So So jadi mengingat ibunya sendiri. Ia ingat kematiannya Chiyo Tiantok itu malam yang menakuti. Ya, kemanakah ibu telah pergi? Ia menanya dirinya. Nona yang harus dikasihani ini, sedikitpun dia tidak mengetahui yang ibunya pernah kembali dan telah bertemu sama ayahnya, untuk meminta diri, untuk pamitan. Lamunan So So telah dipecahkan suaranya si wanita. Si wanita telah mengucapkan kata-kata yang membuatnya ia goncang hati. Itulah disebutnya nama Tan Hian Kie. Ialah pertanyaan yang diajukan sinyonya kepada Siang Kuan Tianya. Tianya sendiri sebaliknya tengah memikirkan itu nama Siang Kuan Eng, pernah ia mendengarnya nama itu. Tiba-tiba ia ingat. Pernah gurunya, Bowet Siok, pada suatu hari menyebutnya nama itu. Itulah namanya satu pemimpin rimba hijau di lima provinsi utara. Ketika itu, ia tidak memperhatikannya. Sekarang ini lain. Ia tidak sangka bahwa Siang Kuan Eng itu ialah ayahnya Siang Kuan Enlan. Lamunannya dipotong sinyonya, Tianya lantas mengangkat kepalanya, mengawas sinyonya itu. Ia mendapatkan sinyonya tengah memandangi ianya. Bukankah kau Siang Kuan Tianya nyonya itu menanya? Bukankah Tan Hian Kie itu sahabat karibamu? Tidak salah ia memberikan penyahutannya. Kenalkah kau Hian Kie? Sinar matanya nyonya itu bercahaya. Habis, mana Tan Hian Kie ia menanya tanpa memperdulikan pertanyaan yang diajukan kepadanya? Dia baru saja pergi mengikuti nyonya-in, sahutiannya. Ia tidak menjadi kurang senang yang pertanyaannya tidak segera dijawab. Nyonya-in siapa itu si nyonya menanya? Istrinya In Bu Yang. Di gunung Holansan ini di mana ada nyonya-in lainnya lagi? Tiba-tiba wajah si nona menjadi guram, sinar matanya pun tak bercahaya lagi seperti tadi. Apa katanya? Suaranya menggetar. Hian Kie, dia-dia pergi ke rumah keluarga, keluarga En. Tianya mengawasi. Ia heran untuk kelakuannya orang. Setelah itu terdengar si nyonya menghela nafas. Oh, pohon buwe yang habis menderita musim dingin, dapatkah kau mempertahankan dirimu lagi dari serangan seng angin? Katanya perlahan. Kemudian ia menoleh kepada empat jago rimbah hijau itu, sembari mengibaskan tangannya. Ia berkata nyaring, Aieng, Aipa, pergilah kamu. Ingat pesanku, apa yang terjadi hari ini, tidak dapat kau perkatakan pada lain orang siapa juga. Habis mengucap begitu, tanpa menanti jawaban lagi, tanpa menunggu orang berlalu, nyonya ini mendahulukan memutar tubuhnya, untuk pergi. Gesit sekali gerakannya itu, ia tidak nampak lari, tetapi lekas juga ia lenyap, tak kelihatan bekas atau bayangannya lagi. Menyaksikan caranya orang berlalu itu, siang keantian ia terkejut. Ia tahu ilmu ringan tubuh apa yang telah digunakan nyonya luar biasa itu. Itulah ilmu menggeser rupa, menukar bayangan, ilmu ringan tubuh yang lihai dari Tan Teng Hong, seorang tai hiap atau pendekar yang namanya kesohor berbareng seperti kakek gurunya. Susu mendekam di belakangnya pohon kayu besar, mengawasi nyonya itu berlalu, dari cuma nampak punggungnya, lalu sekejap saja lenyap. Berbareng sama kepergiannya nyonya itu, ia ingat suatu apa. Dia sangat memperhatikan Hian Kie, adakah dia ibunya Hian Kie? Ia tanya dirinya sendiri. Ia pernah mendengarnya Hian Kie menyebut ibunya itu, di saat itu ia seperti berkesan terhadap ibu orang, maka sekarang, memikir si nyonya, ia merasakan kemiripannya. Tanpa merasa, ia menjadi girang hatinya. Hanya heran ia mengapa nyonya itu melarang tai yang berempat menyebut nama ayahnya. Melihat sikapnya, mendengar suaranya, ia seperti membenci keluarga In, pikirnya pula. Ada hubungan apakah di antara dia dengan keluargaku? Segera ia mendengar suaranya Oe En Lan, yang berbicara seorang diri, Ah, siapakah dia Nona ini maksudkan nyonya yang luar biasa itu? Nona Siau, silahkan kau pulang, berkata Tai Eng, yang menyahuti si Nona walaupun bukannya ia yang ditanya. Setibanya kau di rumahku, segala apa akan lantas menjadi jelas terang. Oe En Lan menoleh kepada Tianya, cuma sejenak, lantas ia menjawab si orang shi tai itu. Baiklah, mari kita pulang bersama katanya. Mari kita melanjuti pekerjaan ayah yang ujung goloknya berlumuran darah. Enciye Oe En Lan, kau tunggu aku, berkata siang kean Tianya. Kalau mau jadi penjahat, marilah kita bersama-sama pergi. Eh, bocah cilik, kau banyak ruwel kata siang San Leong, yang tertawa mengejek. Untuk menjadi penjahat juga kau belum tepat. Dan ia mengulur cambuknya, untuk menghalangi. Oe En Lan memandang ke langit, ia tertawa sedih. Benar, orang ada masing-masing jodohnya, katanya, jodoh itu tidak dapat dipaksakan. Sebagai mana manusia ada waktunya bersedih dan bergirang, berpisah dan berkumpul, demikian dengan rembulan, ada katanya terang jernih, ada katanya guram gelap, ada waktunya juga bundar dan bercacat. Ya, benarlah katanya si nyonya, maka siang kean Tianya, kau berdiamlah di sini, kalau sebentar kau bertemu sama Tan Hian Kie, kau wakilkan aku memberi selamat padanya, aku mendoakan dia dan si nona En itu hidup bersama sampai tua, tak ada dukanya, tak ada sedihnya, biar seumurnya tidak ada hal-hal yang melukai hati mereka. Terharu si nona ketika ia mengatakan itu. Soso dan Tianya mendengarnya itu dengan nyata. Nyatalah si nona masih menyintai Hian Kie. Tianya berdiri menjublak, di mulutnya terulang itu kata-kata, benar, orang ada masing-masing jodohnya, jodoh itu tidak dapat dipaksakan, kata-kata itu terang ditujukan kepadanya. Ia mengangkat kepalanya, ia menampak si putri malam di atas pohon. Oe En Lan sebaliknya telah pergi jauh. Tianya merasakan kesepian yang dulu-dulunya tak pernah ia merasainya. Di dalam dunia yang luas ini, tidak dapat ia menemukan seorang jua yang bersatu hati dengannya. Ada Oe En Lan tetapi hati si nona tidak ada padanya. Ia lantas ingat Hian Kie. Tidak salah, Hian Kie pernah berkurban untuknya, dia dipandangnya sebagai saudara kandung, tetapi Hian Kie juga tidak mengerti perasaannya. Ia menjadi tidak keruan rasa, ia merasakan dirinya benar-benar bersendirian. Ia merasa, di dalam dunia ini, orang yang mengetahui dia ialah cuma gurunya yang baru, guru yang tubuhnya bercacat itu. Suhu, suhu, ia lalu berkata-kata seorang diri, suhu, kenapa untukku kau masih hendak merampas pedang itu, itu kita pilmu pedang juga? Baiklah kita sama-sama lekas-lekas meninggalkan ini tempat yang melukakan hati, sekonyong-konyong pemuda ini mendapat jawaban yang ia tidak diharap-harap. Tianya, ah, kau disini? Apakah yang kau ucapkan itu? Itulah suaranya seorang tua, suara yang di dalam. Dengan cepat anak muda ini menoleh, maka ia tampaklah di sana kelima paman burunya, yang tengah bertindak memasuki rimba. Ia jadi berdiri tercengang. Kera bagaimana kau dapat lolos dari tangan lihai dari si bangsa Tua Inbu yang Taiwan bertanya. Ah, apakah kau terluka weh? Melihat orang diam saja, Taiwan Tiang Loko menyangka keponakan murid itu telah terhajar buyang. Tianya mundur satu tindak. Semenjak sekarang ini dan seterusnya, aku tidak akan perdulikan lagi urusan tatmokiam po itu katanya tiba-tiba. Jikalau kamu menghendakinya, pergilah kamu minta sendiri pada Inbu yang Taiwan heran hingga ia melengak. Apakah kau bilang dia menegasi? Coba kau periksa nadinya, berkata Tai Hang Tiang Loko. Mungkin benar-benar dia telah terluka. Tianya mengibas dengan tangannya. Siapa bilang aku terluka tanyanya? Baik, urusan kiam po kita bicarakan saja di belakang hari, kata Tai Hang. Sekarang mari kita pulang ke Butong San. Empat imam yang lainnya mengangguk berbareng. Mereka cocok. Inbu yang tidak dapat diajak bicara, dilawan pun dia tidak dapat dikalahkan. Dari itu paling benar mereka pulang dulu ke gunung mereka, untuk memastikan dulu kedudukan Chiang Bunjin mereka itu. Adalah kemudian, mereka nanti mengumpulkan orang-orang rimba persilatan dari golongan tertua, untuk bersama-sama mereka mendatangi pula Inbu yang, guna menghukum. Tapi mereka dapat sambutan di luar dugaan mereka. Siang Koan Tianya mengangkat kepalanya dan berkata dengan terang jelas, aku tidak mau pulang ke Butong San. Aku pun bukan lagi Chiang Bunjin dari Butong Pei. Bagian ksiai, tidak kesampaian. Tai Wan Tiang Loko Heran bukan main. Siang Koan Tianya ia membentak. Apakah kau sudah gila? Kenapa kau melepaskan kedudukanmu itu yang demikian baik? Aku tidak sukai kedudukan itu tetapi mesti ada lain orang yang menyukainya menyahutiannya tenang. Matanya imam itu membelalak. Siapakah yang menghendaki itu? Ia menanya, berteriak. Supai, beberapa suheng yang menjadi muridmu semua lebih menang daripada aku, sahut keponakan murid itu. Hektometer imam itu mengejek. Siapakah telah gosok-gosok padamu? Akulah yang ingin mundur sendiri menyahut pula Tianya. Dengan begitu tak usahlah supai dan susok semua mencapaikan hati lagi mengurus aku. Beberapa suheng itu tentulah sudah menerima panggilanmu dan telah tiba di Butong San, maka itu untuk apa aku pergi membantu meramaikan. Taiwan memang telah mempunyakan pikirannya sendiri, hendak ia mengatur murid-muridnya supaya ia bisa merampas kedudukan Chiang Bun Jin itu untuk salah satu muridnya itu. Sekarang rahasia hatinya itu dibebertiannya, ia menjadi malu dan gusar. Kau ngacobe lo ia membentak pula. Apakah kedudukan Chiang Bun Jin boleh dibuat permainan? Taruh kata benar kau hendak menyerahkannya itu kepada suhengmu, kau toh mesti pulang dulu ke Butong San, di sana kita nanti mengadakan rapat untuk membicarakan dan memutuskani. Siang kuantian ia tertawa dingin. Kenapakah mesti begitu rewel, membuang-buang ketika ia berkata. Sejak hari ini, aku bukan lagi Chiang Bun Jin dari Butong Pei. Maka itu urusan dalam partaimu, aku tak akan mencampurinya pula. Taiwan gerang berbareng mendongkol sangat. Kau berani mendurhaka kepada partai dan suhau ia membentak dalam murkanya. Terhadap budi dan pengajaran suhu bau tokik tidak nanti aku melupakannya, berkata siang kuantian ia, akan tetapi di dalam rimba persilatan, sesudah guru menutup mata, kalau orang pergi menukar guru, itulah bukannya tidak ada contohnya. Bagus betul Taiwan berteriak. Kau telah menukar guru kepada siapa? Empat imam lainnya pun gusar sekali. Butong Pei alah partai sejati dalam rimba persilatan kata mereka itu. Semenjak dahulu, ada juga orang yang membuang apa yang sesat untuk kembali kepada jalan yang benar, tidak ada yang melepaskan jalan yang benar untuk pergi kepada yang sesat. Ngaco Beloh membentak yang lain. Masa satu ciang bunjin pergi memasuki lain partai? Maka itu berisiklah suara mereka berempat. Justru keadaan kacau itu karena murkanya lima tertua dari Butong Pei itu, dari tempat jauh terdengar suara ting-tongnya tongkat besi, suara itu datangnya cepat sekali. Butong Ngolo Or mendapat dengar suara tongkat itu, wajah mereka berubah dengan segera. Tanpa merasa, suara mereka berhenti serentak. Segera setelah itu terdengar tertawanya Pitling Hong, yang terus berkata, Kelima tua bangka dari Butong Pei, bukankah aku Pitling Hong tidak mendustai kamu? Bukankah ciang bunjin kamu telah mengangkat aku jadi guru karena kerelaannya sendiri, bukannya aku yang merampas dia? Haha, siang keantiannya, kau telah mendengar tegas, bukan? Siang keantiannya menjura. Semua aku telah mendengar terang, sahutnya. Butong Ngolo Or saling mengawasi. Pitling Hong kemudian Taiwan Tiang Lo Or berkata dengan gusar. Kau baik sekali ya. Kau harus ketahui, Butong Pei tidak dapat diperhina sebarang orang. Pitling Hong tertawa terbahak-bahak. Ia memutar tongkat besinya. Dengan begitu mukanya yang jelek menjadi bertambah jelek, menjadi bengis menakuti. Dia tertawa dingin. Biarnya aku si orang sipit sudah bercacat, aku tidak jerihkan siapa juga katanya nyaring. Baiklah, biarpun kamu kaum Butong Pei adalah laksana gunung Taisan yang menimpa menguruk, aku si orang sipit dapat melonjorkan tanganku untuk menampanya. Saking murkanya, paras lima tertua Butong Pei itu menjadi merah padam, tetapi meski demikian, mereka harus menguasai diri mereka. Di tangan inbu yang mereka telah terlukap pukulan It Chie Sian, meski mereka sudah makan obat siau ho antan, kesehatan mereka belum pulih kembali, sedang kepandainya Pitling Hong ini mereka telah menyaksikannya dengan mati mereka sendiri. Mana dapat mereka melawan keras dengan keras? Hari ini dapat kau mengumbar bacotmu mementak Tsai Wan. Kau tunggu sampai lagi tiga bulan, nanti aku mengumpulkan semua rekan rimba persilatan untuk nanti berhitungan denganmu. Pitling Hong tertawa berkaka. Siapa mempunyai kesabaran untuk menanti sampai tiga bulan katanya memandang Hina. Tiga hari juga aku tak sudi menantinya. Kau suka menantikan atau tidak, terserah kepadamu berkata Tai Wan. Kami akan cari padamu untuk berurusan pula atau tidak, itulah bergantung kepada kami sendiri. Biar kau menjelajah ujung langit, pasti aku nanti cari padamu. Lagi-lagi Pitling Hong tertawa. Hektometaria bersuara, seraya ia menancap tongkatnya di tanah matanya mengawasi Butonggolo mengangkat kaki. Dengan mengejek, dia berkata, sesudah tiga bulan kamu hendak mencari aku? Haha. Itu waktu kamu boleh pergi menghadap Giam Loongg untuk meminta orang. Suhu, berkata siang keantiannya kaget, walaupun ini beberapa paman guruku telah terlalu mementingkan dirinya sendiri, mereka bukannya orang-orang berdosa tak berampun, maka itu jikalau umpama kata di belakang hari mereka sampai datang untuk menuntut balas, aku minta sudilah suhu memandang kepadaku dan janganlah suhu berlaku bengis terhadap mereka. Pitling Hong memperlihatkan romen guram tercampur duka, ketika ia tertawa, ia tertawa berduka. Siapa yang memilang aku hendak membinasakan mereka itu katanya? Ah, anak, kau tidak mengerti apa-apa. Jodoh kita bakal lekas berakhir, maka kenapa kau masih menyebut-nyebut hal-hal di belakang hari? Aneh tianya mendengarnya perkataan gurunya itu, ia heran bukan kepalang. Kalau begitu, habis apakah hartinya pembelangan suhu bahwa dia hendak menagih orang kepada Raja Aherat? Katanya di dalam hati. Karena penasaran, ia lantas menanya, suhu, kita baru saja bertemu pula, mengapa suhu menyebutnya jodoh bakal habis? Apakah mungkin Teocu telah melakukan sesuatu kesalahan? Pitling Hong menggeleng-geleng kepalanya. Ia tertawa pula, tertawa sedih. Sekarang, terlihat kepalanya mengeluarkan peluh, di situ pun seperti ada hawa yang mengkerdus bagaikan uap. Pedangku ngokiam serta kita pedang tatmokiam pou, dua-duanya tidak dapat aku mengambilnya pulang untuk diserahkan padamu, berkata ia masgul. Tianya menduga gurunya bersusah hati melulu disebabkan pedang dan kitab itu, lekas-lekas ia berkata, segala benda sampiran itu, Teocu pun tidak menghiraukannya. Suhu, untuk Teocu kau telah menempurui inbu yang, hal itu saja telah membuatnya Teocu sangat bersyukur. Suhu, marilah kita lekas berlalu dari ini tempat tidak keruan. Murid ini berkata demikian tanpa ia mengetahui yang gurunya itu sudah kena tertotok-totokan itu Cie Sian dari inbu yang, hingga dia mendapat luka di dalam badan, bahkan luka itu melebihkan hebatnya luka yang diterima bu yang dari dianya. Pula, sikapnya Pitling Hong tadi terhadap Butong Ngolo Olima tertua dari Butong Pia cuma gertakan belaka. Dengan bantuan tongkat besinya, Leng Hong berduduk. Mari dengar, anak, mari, ia berkata perlahan-lahan. Tidak dapat tidak, tentang kitab pedang itu mesti hari ini aku menuturkannya kepada kamu, jikalau tidak, lain hari bakal tidak ada ketikannya lagi. Hatinya Tianya berdenyutan. Ia melihatnya bagaimana sungguh-sungguh sikapnya gurunya ini. Ia, dibuatnya berkhawatir karenanya. Ketika itu rembulan mulai bergeser ke tengah-tengah langit. Dalam kesunyian seng malam, dari gunung terdengar pula mengeramnya si Raja Hutan. Selama beberapa hari ini kau menemui tak sedikit kejadian-kejadian yang luar biasa, berkata itu guru, dan malam seperti ini juga dapat membuat ciut hati orang, maka tidaklah heran yang kau ingin lekas-lekas berlalu dari gunung ini. Pada 20 tahun yang lampau, aku juga pernah menemui malam seperti ini dan bahkan kejadiannya lebih mengherankan lagi. Tianya memasang kuping. Ketika itu aku pun muda belia seperti kau sekarang, Pit Leng Hang bercerita lebih jauh, semangatku sedang berkobar-kobar, aku bercita-cita membangun suatu usaha besar. Kakakku, Pit Leng Hiet, berdiam di dalam markasnya Tio Suseng, namanya saja dia menjadi Pang Cuya itu ketua dari Keipang, partai pengemis di utara, segala pekerjaannya sebenarnya akulah yang mewakilkan dia mengurusnya. Tapi aku pun gemar pesiar atau merantau, maka juga pernah aku pergi ke selatan dan utara sungai besar, bahkan tiba juga di tapal batas. Murid itu ketarik hatinya, ia mendengari terus. Pada suatu hari tibalah aku di gunung Becek San, Teng Hang melanjuti. Di dalam gunung itu aku kesasar. Itulah di waktu maghrib tatkala aku mendapatkan angin menderu-deru dengan tiba-tiba, kemudian dengan tiba-tiba juga aku mendengar suatu suara yang datangnya seperti dari bawah kakiku. Mulanya aku menyangka pada bumi yang gempa. Selang tidak lama, aku mendengar suara yang menyayatkan hati keluarnya dari dalam tanah, berbareng dengan mana, tanah di kakiku terasa lemek dan buyar. Aku lantas menusuk dengan tongkatku. Di situ aku mendapatkan sebuah liang seperti mulut guha. Mulut itu tertutup batu. Batunya aku lantas geser pindah. Sekarang ternyata itulah sebuah guha batu yang kosong. Tianya jadi semakin ketarik. Aku membesarkan hati. Dengan pertolongan tambang, aku turun ke dalam lubang itu. Di dalam gelap petang di sekitarku, tetapi di dalam gelap itu aku melihat berkelebatnya pelbagai senjata tajam. Aku mendengar desiran angin disebabkan pelbagai senjata. Nyata di situ ada orang tengah bertempur. Pernah aku meyakinkan senjata rahasia, biasa aku pelajari itu di tempat terang, maka itu di tempat gelap, mataku kurang awas. Tapi aku berdiam, aku memasang metu, terus. Lama-lama, aku mulai menjadi biasa. Kemudian, walaupun dengan masih samar-samar aku dapat melihat adanya tiga orang yang lagi bertarung itu, ialah dua orang yang bertubuh besar tengah mengepung seorang tua, dan si orang tua sambil rebah di atas pembaringan tanah. Golok dan pedang dua orang itu bergantian atau berbareng menikam atau membacok, nampaknya dasyat, akan tetapi yang kadang-kadang mengasih dengar seruan atau jeritan adalah si dua pengeroyok itu. Maka dari itu, kejadian sungguh luar biasa. Ketika itu aku masih muda, aku biasa menuruti kehendak hatiku. Dua orang bertubuh besar dan kekar mengepung seorang tua, bahkan seorang tua yang lagi sakit, hatiku menjadi panas. Itulah perbuatan tidak pantas, hina sekali. Maka timbulah niatku untuk membantui si orang tua. Aku sudah lantas mengambil putusanku, aku terus bekerja. Dengan memutar tongkatku, aku maju menerjang. Justeru itu, aku dengar teriakan si orang tua, anak muda, kau mundur sedikit jauh. Hati-hati supaya kau sendiri tidak turut terlibat dan terpelanting. Hebat tenaga dalam si orang tua, suaranya itu mendengung di dalam guha itu. Aku tercengang bahna heran. Lekas-lekas aku mundur pula. Untung untukku, mataku semakin biasa di ruang yang gelap itu. Sekarang aku dapat melihat si orang tua bergegaman sebatang rotan, dengan itu, ia melayani kedua penyerangnya itu. Pula aku melihat bagaimana dua musuh itu lantas kena dipermainkan, bagaikan kucing menggoda tikus. Runtuhlah penyerangan kedua orang itu. Beberapa kali mereka mencoba menyingkir, saban-saban mereka terhalang rotan yang cukup panjang itu. Baru sekarang aku menginsafi yang si orang tua sangat lihai. Karena ini, sekarang timbul rasa kasihanku terhadap dua penyerang itu. Tadinya aku muak terhadap mereka, yang menghina seorang tua yang sakitan pula. Begitulah aku memintakan keampunan untuk mereka. Kataku, karena sudah terang mereka tidak dapat melukai kau, Luo Jin Kei, baiklah mereka disuruh pergi saja. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Baiklah katanya. Dengan memandang kau, saudara kecil, suka aku memberi sedikit kelonggaran. Kata-kata itu disusul sama dua serangannya saling susul. Di luar dugaanku, hebat sekali serangannya itu, kedua lawannya terbinasa seketika. Mari ia memanggil aku, tangannya menggapai. Aku menghampirkannya. Kau meminta ampun untuk mereka ini, tahukah kau, mereka siapa? Ia tanya aku, suaranya dingin. Aku memang tidak kenal mereka, aku menyahut terus terang bahwa aku tidak tahu. Bukankah kau datang kemari untuk mencari kitab pedang? Tatmokyampo si orang tua. Tanya pula aku. Atas ini aku menjawab bahwa aku sebenarnya belum pernah mendengar tentang kitab ilmu pedang itu. Mendengar jawabanku ini, agaknya dia menjadi terlebih lunak. Jikalau bukannya tadi aku melihat hatimu baik, katanya kemudian, hari ini jangan kau harap dapat keluar dari guha ini. Kau lihat, selama 20 tahun lebih, mereka yang pernah datang ke guha batu ini, mereka semua berkumpul di situ. Dia menunjuk, aku mengikuti jari tangannya itu. Di pojok tembok ada bertumpuk tulang-tulang atau tengkorak orang. Bergidik aku menyaksikan semua kerangka itu. Si orang tua menghela nafas panjang. Ia berkata pula, sama sekali bukannya aku kejam, tetapi jikalau aku membiarkan mereka keluar pula dari sini, maka di dalam dunia kangowo bakal terbit gelombang yang semakin dasyat. Jinwe Chaisu, Niawe Sipbong, kata peribahasa. Manusia mati karena harta, burung mati karena makan. Inilah tepat sekali. Demikian juga dengan mereka yang paham ilmu silat, banyak di antaranya yang terbinasa karena pedang mustika dan kitab ilmu pedang yang luar biasa. Semua itu cuma disebabkan satu kata-kata temaha. Tapi kau beda, kau datang kemari bukan dengan sengaja, Suka aku untuk pertama kali bertindak di luar garis, suka aku membiarkan kau pergi keluar. Ah, anak muda, apakah namamu? Atas pertanyaan itu, aku memberitahukan si dan namaku. Mendengar itu, matanya si orang tua membelalak. Pernah apakah kau dengan Pit Cheng Chouan? Dia tanya. Itulah ayahku, aku menjawab. Pit Leng Hia di atanya pula. Itulah kakakku. Lantas dia tertawa berkakak. Jikalau begitu, kau bukannya orang luar katanya gembira. Pernahkah ayah dan kakakmu itu menyebut namaku? Aku ialah Tam Tayet Ie. Mendengar nama itu, aku heran hingga aku memperdengarkan suara kaget. Aku tahu Tam Tayet Ie ini. Dia masih termasuk golongan tertua daripada ayahku, dan dia telah menghilang semenjak beberapa puluh tahun yang lampau, siapa tahu dia sebenarnya masih hidup.